Halo sobat Anggrek dimanapun anda berada kali ini kita akan saya akan coba sharing mengenai cara mengatasi busuk da busuk batang atau balb pada Anggrek dendrobium nih ini dia contohnya ya Anggrek saya mengarami kebusukan pada balb atau batang anggreknya kita bisa cubit saja seperti ini ini keluar ya sudah coklat ini tanda-tandanya batang Anggrek kita sudah coklat seperti ini ya coklat kehitaman terus semacam arah cairan jika kita pencet seperti begini dia akan lunak jika kita cubit gampang terkelupas ya seperti ini contohnya sayang ini Anggrek sudah mulai spike mulai berbunga ya sayang sekali batangnya mengalami pembuksukan pada daun namun sebelumnya kita review dulu sumber dari cara saya mengatasi masalah ini saya mengambil dari website seperti ini ya Oke ini dia sumbernya dari kompas.com kita bisa lihat di sini busuk lunak penyakit yang ini biasanya menyerang Anggrek bulan Anggrek bulan dan dendrobium disebutkan oleh bakteri erwinia disini bukan cuma anggrek bulannya dendrobium juga busuk lunak ini bisa terjadi karena kelembaban berlebih sehingga bakteri ini dapat berkembang dengan baik terutama pada jaringan mudah kemudian dari website portal Jember kita bisa lihat lima langkah atasi busuk batang pada tanaman Anggrek salah satunya hindari air selama empat hari Oke kita dalami dulu ini ini baru judulnya nanti kita dalami bagaimana penjelasannya dari mengatasi busuk batang atau bulk pada Anggrek kita seperti ini langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama potong batang Anggrek yang busuk kedua oleh skat antrakol atau fungisida lain pada batang bekas potongan tiga taburkan fungisida pada media tanam sekitarnya dalam satu pot keempat jangan disiram atau terkena air selama empat hari kelima letakkan pada tempat yang kering bisanya terkena sinar matahari ya Oke kita akan praktikkan caranya mungkin dengan metode saya sedikit ada perubahan yang pertama kita siapkan ada lilin atau apapun ya yang bersifat memanaskan atau nanti dipakai untuk mensterilkan pisau atau pemotong kita seperti ini kita siapkan cutter ya ini maaf ini bekarat ya saya lupa mencucinya tapi ini disterilkan seperti ini agar kuman atau bakteri tidak menyebar lagi ke batang atau kebal dari Anggrek kita kita panaskan secukupnya kemudian kita kembali ke batang Anggrek yang busuk yang akan kita potong seperti ini agak bawah kita potong seperti ini dengan pelan-pelan jangan sampai terkenal dari batang Anggrek yang lain mohon maaf ini tangan saya yang sebelah menggenggam kamera jadi agak lama mungkin Oke seperti ini sudah saya potong ini sangat kentara ya ada cairan di dalamnya yang di sini lada bakteri atau parasit yang berkembang ini kita bisa buang seperti ini kita ambil lagi kita potong paling ujung ya di paling bawah pertemuan antara batang yang satu dengan batang Anggrek yang lain seperti ini kita potong paling bawah pelan-pelan saja ini satu tangan saya pakai Oke ini ringkasnya seperti ini ya sayang sudah ada spike ini dia cairannya banyak sekali kita bisa cubit seperti ini kayak tebu ya kita ini sangat lunak terlihat ini bekas luka pada Anggreknya kita bisa potong lagi ini mungkin terlalu panjang ya kita bisa potong lagi seperti ini seperti ini karena masih banyak coklat coklatnya warna-warna coklat ini juga kita bisa berpendek lagi seperti ini agar tidak menyebar ya punya apa bakterinya Oke seperti ini saya sudah potong baik juga sayang kalau melebar ke balb atau batang yang terlalu panjang ini dia serbuk-serbuknya berwarna kuning ke coklatan lama-lama akan menjadi hitam sebelahnya juga seperti ini hasilnya jika ingin pendek lagi bisa ya menggunakan pemotong yang lebih tajam lagi saya keluarkan dulu daun tuanya Oke ini sudah ada spike juga sayang kalau melebar ke balb atau batang yang lain hanya dihindari mending dipotong saja seperti ini kemudian saya gunakan betadine tadi disalahkan menggunakan antrakol saya menggunakan betadine ini juga untuk antiseptik ya ini saya gunakan karena ini cepat kering anggreknya beda dengan antrakol atau fungisida ini merek apapun bisa kita beli di apoteknya mungkin ada di rumah anda anda bisa gunakan juga seperti ini kita tinggal tetesi bisa juga menggunakan kapas atau cotton bud ini cuma contoh saja mungkin anda di rumah bisa lebih rapi lagi menggunakan di potongannya kita tinggal sebar seperti ini ya Oke harus mengenai semua biar saya juga di luar sedikit kita bisa memaafkan kameranya tidak begitu jelas karena matahari silau matahari ini di luar sedikit Oke seperti ini dan jangan disiram selama empat hari sesuai saran tadi kemudian ditempatkan di terik matahari ini ya ini mudah sekali dan demikian sharing saya mengenai cara mengatasi busuk batang atau balb pada anggrek dendrobium semoga bermanfaat bagi anda sekalian terima kasih Hai selamat menikmati terima kasih selamat menikmati